Dewan Pengurus Pusat atau DPP Dulur Ganjar Pranowo menilai pergerakan politik ke depan, diperkirakan hanya ada dua poros calon presiden atau wakil presiden dalam pemilihan presiden 2024. Gerakan relawan Dulur Ganjar Pranowo dalam rangka memasuki tahap kedua, menggelar acara konferensi pers pada Sabtu 10 September 2022 di Cafe Moratabo, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan ini diberi tema dari skenario hanya dua poros menjadi poros tunggal atau pasangan calon atau paslon capres atau cawapres tunggal. Dewan Pembina Dulur Ganjar Pranowo, Brigjen Pol Dr. Andus Victor E. Simanjunta, mengaku sangat setuju pil pres di selenggarakan dua poros. Menurutnya pencapresan dua poros sebaiknya diupayakan oleh PDI Perjuangan melalui kesepakatan-kesepakatan politik. Pencalonan calon presiden. Beberapa hal yang mau kami sampaikan, antara lain yang pertama, bahwa kelompok juang politik Dulur Ganjar Pranowo menghendaki bahwa penerus Jokowi adalah gandang panor. Nah, untuk itu DGP mendorong agar semua anggota mensosialisasikan. Sehingga yang saat ini keterkenalan, keterkenalan, beliau masih 71 persen itu menjadi paling tidak 90 persen. Dan kita berharap elektabilitasnya paling tidak 45 persen. Victor E. Simanjunta yang didampingi Dewan Penasehat DPP-DGP Sabar Mangado Tambunan menyatakan capres atau jawapres harus dicalonkan partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat. Pada Pilpres 2024 mendatang, menurut Victor, sosok Jokowi Dodo tidak menghendaki menjabat tiga priode sebagai presiden. Pasalnya, dia menilai Jokowi merupakan pribadi yang taat konstitusi, apalagi dalam Undang-Undang Pemilu. Tidak ada penentuan calon presiden menjabat tiga priode. Penentuan arah juang kita dalam hal ini adalah kita semakin membangun kebersatuan rasa kebangsaan di mana Pancasila sebagai dasar negara politik Indonesia. Pancasila kita tahu telah terbukti dalam perjalanan sejarah sejak proklamasi kemerdekaan 17.945 sampai kini mampu mewujudkan kebersatuan dan kebersatuan bangsa yang teramat di linting tahun 9.9 ini. Bahwa Dulur Ganjar Panowo mengamati dan melihat bahwa PDI Perjuangan mengupayakan terjadinya hanya dua koror partai. Atau berarti hanya akan terdapat dua pasangan calon capres-cawapres. Berikut pernyataan sikap Dulur Ganjar Pranowo seperti yang diperoleh Toba TV Sabtu 10 September 2022. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menyaksikan program kami. Untuk menyaksikan seluruh program-program lainnya dapat Anda saksikan di channel YouTube Toba TV atau dapat mengunjungi website kami di www.tobatv.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!